bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang anak-anakku sekalian berjumpa lagi dengan ibu selpia anggriani spd dalam materi pembelajaran seni budaya kelas 7 baiklah kita memasuki bab 8 menulis naskah fragment sebelum kita memulai pembelajaran kita akan melihat tujuan pembelajarannya terlebih dahulu yang pertama mengidentifikasi langkah-langkah teknik menulis naskah fragment yang kedua mendeskripsikan langkah-langkah menulis naskah fragment yang ketiga melakukan eksplorasi toko dan watak dalam menulis naskah fragment yang keempat melakukan penampilan membaca naskah untuk fragment yang terakhir mengkomunikasikan penampilan membaca naskah drama untuk fragment baik secara lisan maupun tulisan sebelum ibu akan menjelaskan segi tentang naskah apa sih yang dimaksud dengan naskah naskah merupakan salah satu bahan untuk bermain teater karakter dan toko semua tertulis di dalam naskah alur cerita ataupun plot tertulis dengan jelas pada sebuah naskah nah sebelum kita membuat atau bermain teater kita harus membuat naskah terlebih dahulu ya nak jadi kita tahu alur ceritanya itu gimana akhirnya gimana selanjutnya pengertian fragment fragment merupakan cerita atau petikan cerita lakon yang dipentaskan baik di atas panggung maupun di depan kelas fragment sering juga disebut sebagai pementasan teater dengan durasi yang singkat selanjutnya cara membuat naskah fragment dasar lakon rama adalah konflik manusia konflik adalah pertentangan yang terjadi antara satu toko dengan toko lainnya baik yang berhubungan dengan fisik maupun fisikis langkah-langkah dalam menulis naskah fragment nah disini kita sudah ada langkahnya ya nak untuk menulis naskah fragment itu tidak bisa asal tulis kita harus melakukan langkah-langkahnya terlebih dahulu yang pertama itu kita menentukan tema yang kedua menentukan alur kisah yang keempat menyusun adegan dan yang keempat membuat dialog-dialog toko nah jadi kalau kita mau menulis naskah kita harus menggunakan langkah-langkah tersebut selanjutnya menentukan tema sebelum kita membuat naskah kita harus menentukan temanya terlebih dahulu apa itu tema tema merupakan ide dasar dari keseluruhan naskah pesan pengarang yang ingin disampaikan akan ditemukan melalui tema jadi semuanya itu ada di tema dulu kita bikin dulu temanya apa menentukan temanya apa seperti drama-drama yang sudah ada itu ya seperti maling kundang ya adalah ya kalian sering melihat komentasan drama di sekolah maupun di tempat teater lainnya disini ada juga menentukan menentukan alur kisah alur adalah jalan cerita dari tema yang sudah dipilih alur merupakan rangkaian sebuah cerita yang disusun dari awal sampai akhir nah disini kalian juga bisa lihat ada gambar nih mereka ini inilah alur kisahnya menentukan alur kisah tadi anak jalan cerita tema yang sudah kita pilih rangkaian sebuah ceritanya ya seperti ini nah disini mereka sudah mulai mementaskan hasil dari cerita mereka yang terakhir membuat dialog-dialog tokoh apa itu dialog? dialog adalah percakapan timbal balik antara dua orang atau lebih dalam percakapan maupun karya tulis nah berarti kita kita harus dialog dialog itu gak satu orang ya nak dia lebih dari satu orang karena gak mungkin kita bicara sendiri kan berdialog sendiri tanpa ada lawan untuk dialog kita nah kan sudah kalian lihat tadi ya nak ya tujuannya apa tuju pembelajar yang tadi sudah kita baca naskah tadi apa sudah ibu jelaskan fragment juga sudah ibu jelaskan pengertiannya cara membuatnya langkah-langkah melalui naskah fragment sudah ibu jelaskan semua nah silahkan kalian lihat ya nak ya kalian lihat jadi kalian bisa mencerna apa yang sudah ibu jelaskan ini enak ya untuk minggu ini ibu tidak memberikan tugas jadi kalian silahkan menonton video yang sudah ibu tulis yang sudah ibu buat dan ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati